Dan karena dia, saya semangat untuk menyelesaikan kuliah saya. Dan karena ketulusannya juga, saya jatuh cinta sama dia. Nah, oke. Thank you. Udah subscribe. Aman, mudah-mudahan Mama enggak tahu kalau ketahuan bisa Pak Ayah. Buka dujuk ke mana? Nah, aman. Besok baru kasih kelaras. Hai. Mas. Siapa? Emang Ibu Dewi besok ulang tahun ya? Hah? Oh iya, aku sampe lupa loh. Gimana kan kamu ponakannya? Dia tuh ngiranya kalian semua bakalan bikinin dia peste ulang tahun loh. Terus ngasih kado ulang tahun juga. Terus mesti gimana? Makanya. Oh, gini aja. Kan hari ini Ibu Dewi mau pergi Arisan. Nah, dia pasti sampe malam tuh perginya. Gimana kalau kita bikinin dia kue ulang tahun? Ya, jadi nanti dia udah ada kejutannya. Jadi yang bagus. Mana ya sepatuku? Giliran dicari enggak ada. Kado. Kado buat siapa ya? Pasti ini dari Papa dan Dani. Dia sengaja bikin surprise untuk ulang tahunku. Sak2 Like kakabuka Selamat pagi Papa Selamat pagi Dani Selamat pagi Ma Makasih ya hadiahnya Kemarin Mama tuh gak sengaja Mencari sepatu Eh Nemo Kado Kalian baik deh Sampai segitunya deh sama Mama Selamat pulang tahun Kami ucapkan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pah Kan biar Ratt pada tau Kalo Papa sama Dani itu perhatian sama Mama Udah Mama buka aja deh Buat Laras Dari Dani Buat Laras Dari Dari Om Roy Kok buat Laras semua sih Kalian itu bener bener keterlaluan ya Gak satu pun yang inget Ulang tahun Mama Maafin Papa ya Ma Papa bener bener lupa Ma 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 Ayo kita sekarang ke Mall Ya Papa akan beliin semua kado yang Mama suka ya Enak aja Oh Tante Ibu Ibu Maaf salah saya apa ya Salah apa Kamu itu kecantilan Kamu godain semua orang yang ada disini Enggak 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 Tante Tante Langsung aja seperti itu Tante Jadi kamu belendi Hai Hai semuanya Hai Kevin sayang Apaan sih lo Ngapain lo kesini Halo Inge sayang Untung kamu keburu datang Kalo enggak Tunangan kamu itu akan diambil sama pembantu Ohhh Tante semua bom Diam kan Laras 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 Ras, kamu jangan pergi, Ras. Enggak. Saya mau pulang. Saya capek di sini. Saya dibilang cewek-cewek genit lah. Cewek pengganggu hubungan orang. Cewek perebut suami orang. Ras, kamu dengerin dulu penjelasan aku. Aku enggak bohong dengan semuanya. Enggak, enggak, enggak. Saya udah enggak mau lagi denger apa kata-kata kamu, ya? Ras, tolong, Ras. Kamu ternyata sama aja sama cowok-cowok lain, sama. Sebenarnya saya nikah di kampus sama Udin, tahu enggak? Ras, tolong jangan pergi, Ras. Aku mohon sama kamu, Ras. Ras, Kevin! Kevin sayang! Tuh, tunangan kamu datang. Ras, dia bukan tunangan, Ras. Baras! Sayang, kamu ngapain sih masih ngejar dia? Aku tuh di sini tuh ada buat kamu. Tuh, lu juga ngapain lagi datang-datang ke sini? Waktu ngaku ngaku tunangan gue lagi. Enggak, lu denger. Kita yang udah bulis udah enggak ada hubungan apa-apa lagi. Karena lu tuh udah selingkut dari gue. Iya, iya. Aku tahu. Dan sekarang aku tuh nyesel banget. Aku kesini mau minta maaf sama kamu. Terus maafin aku ya, Sayang. Telat. Kevin! Kevin? Mana Laras itu? Pergi, Om. Lo gak bucuk dia balik? Dia gak mau. Baguslah. Mama juga gak suka dia ada di sini. Perempuan kok kayak gitu. Tante. Tante. Tante berpikiran buruk sama Laras. Tapi Tante perlu tahu. Yang menyiapkan semuanya ini surprise ulang tahun Tante itu Laras. Sementara Om Roy dan Dani tuh gak inget ulang tahun Tante. Harusnya Tante tuh berterima kasih sama dia. Bukannya kayak gini Tante. Simprix. Om Roy dan Dani aja ngecetilan. Bukan Laras. Indiknya. Blis maafin aku. Eh, gak. Denger ya, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Seharusnya Om dan Tante jangan pernah memandang ketakubatan. Karena Laras itu perempuan baik-baik. Dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia pengen kuliah Dan karena dia Saya semangat untuk menyelesaikan kuliah saya Dan karena ketulusannya juga Saya jatuh cinta sama dia Terima kasih telah menonton